Ini kalau orang zaman sekarang yang waktu pembagi-bagian otak dia lagi tidur saudara Sehingga dapat bagian otaknya dikit, secuil doang Ini udah teriak-teriak, oh halu dikit-dikit ceritanya mimpi Dikit-dikit ceritanya mimpi, oh halu Begini nih Habib-habib Balawi ya begini nih Kalau cerita halu-halu ini Padahal ini kitab-kitab nyabu ya, Syed Muhammad bin Abdul Maliki Dan ini kisah bukan kaleng-kaleng Dan namanya ngimpi Nabi itu Nabi udah bilang Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku Karena syedan gak bisa nyerupai aku, itu hadis sahih dari Rasulullah Kalau orang mimpi Nabi itu bener mimpi Nabi Asal jangan ngaku-ngaku, jangan bohong Kalau bohong ancepanin neraka, bohong atas Nabi SAW Dan ini kisah bukan kaleng-kaleng Yang nyebutin kisah ini ulama Dan yang penting, kita ada satu kaedah penting Ulama itu, ulama ini penting Ini sebenarnya dalam ilmu penulisan Ini standar dalam ilmu penulisan Dan kita penting memahami ini dalam memahami sebuah tulisan Ketika sebuah ulama mengutip sebuah ungkapan kah Atau sebuah kisah kah Di dalam kitabnya Dan tidak mengomentari apalagi mantah Menunjui mengaksesai cerita itu, saudara Kira-kira jelas sama kagak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din Allahumma salli wa sallim Mubarik wa karrim wa majjid wa azim Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa nuri kulubina Muhammad Al-Fatihi lima ugliqa Wal khatimi lima sabak Nasiril hak bilhak Walhaadi ila siratil mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Ya fatahu ya alim Amma ba'd Rabbi syurahli sadri wa salli amri Wahni l'ukdata min lisani Afqahu qawli wa sallid lisani Wahdi qalbi bihaqqin nabi Sallallahu alaihi wa sallam Wal alihi wa sahbihi amma ba'd Sama-sama kita hormat Dan kita muliakan guru kita Imam besar kita Sayyidil walid Al-imam al-doktur Al-habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab Serta segenap keluarga besarnya Juga hadir disini Orang tua kami Al-habib Fahir Ibn al-habib Hamid al-hamid Kakak daripada imam besar kita Juga disini hadir ada Al-habib Hussein Al-habib Hussein bin Idrus Al-Attas Orang tua kita Dan semuanya Tidak lupa pula guru kita Yang mengajar di majlis ini Al-habib Muhammad bin Hussein al-Attas Ustaz al-habib Muhammad bin Hadi al-habshi Dan semua yang hadir Tidak kami sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormat Dan ta'zim kami kepada beliau semua Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah jaga zahir batinnya Allah menangkan perjuangannya Amin Ya Rabbal Dan salam penghormatan yang paling istimewa Saya hadiahkan kepada hadirin Dan hadirat yang melihat di media sosial Muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat Baik yang hadir di tempat ini Atau yang menyaksikan dari media sosial Kita semua angkat tangan Kita minta sama Allah Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini Kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya Semua yang hadir dilapangkan rezekinya Diberkahi kehidupannya Amin Ya Rabbal Alamin Abba'il kiram Melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib antusahah Karya Sheikh Masyaikhina Al-Alamah Al-Imam Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Thumma ila rohihi Nuhdil Fadihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahmanirrahim Ya kan abudu Ya kan sayyidu Al-Masarat Mustafim Sirat Al-Ladih Alhamdulillah 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 Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Fajha'a Arabiyun Fakala Assalamu Alaika Ya Rasulallah Sallallahu Alaihi Wasallam Sami'utullaha Yaqul Walau anahum Idzalamu Anfusahum Jauhka Faastaghfirullah Faastaghfirullah Alhamdulillah Waastaghfirullah Alhamdulillah Waajadullah Tawab Rahim Waqad Jiktu Kamustaghfirah Lidhanbi Mustashfih'an Bika Ila Rabbi Thumma Anishad Alhamdulillah 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 Yang perlu Yang perlu dibenarkan Dicek lagi Dicek lagi nanti Kalau Kalau tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Yang pasti bukan Alhamdulillah 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 ketika guru kita doa kita ikut kecantol kebawah Sudara mudah-mudahan bukan cuma di dunia kecantol sampai di akhirat kita nyantol juga mudah-mudahan amin ya rabbal adamin nah diceritakan kata utbi aku duduk dekat kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja Arabiyun datang lah orang badui orang badui ini kadang-kadang enggak banyak enggak banyak apa ya enggak banyak bertele-tele apa adanya to the point tapi dari ati tuh gayanya orang badui itu to the point tapi dari ati saudara orang badui ini datang ke Rasulullah ziarah langsung Assalamualaika ya Rasulullah salam atasmu ya Rasulullah sami'utullah ayakul ya Rasulullah Rasulullah dikubur dia ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sami'utullah ayakul aku mendengar Allah Ta'ala berfirman walau annahum idzalamu anfusahum kata Allah Ta'ala andai kata mereka manusia-manusia para pendosa seperti kita kayak kita ini pendosa kayak kita yang banyak dosanya idzalamu anfusahum ketika mereka mendhalimi diri mereka sendiri karena orang yang berbuat dosa itu fakat berarti orang yang berbuat dosa telah dolimi dirinya sendiri sendiri saudara makanya orang yang berbuat dosa itu dolim dolim terhadap dirinya kalau dosanya kehadap orang lain izolim terhadap dirinya dan terhadap orang lain Kenapa dia zolim terhadap dirinya karena dia mau bikin repot dirinya nanti di akhirat berepot dengan hisap repot dengan azab kalau begitu kita dolim nggak sama diri kita dolim kalau kita berbuat dosa saudara siapapun berbuat dosa orang tinggal di sholat dia itu dolim terhadap dirinya orang melakukan maksiat-maksiat mata maksiat lisan maksiat kuping maksiat tangan dia dolim terhadap dirinya saudara makanya kita melawan orang-orang dolim penting bagus itu bagian drenahi munkar tapi jangan sampai kita di sisi lain lupa terhadap kedoliman diri kita sendiri Bagaimana kedoliman diri kita sendiri bukan hanya terhadap orang lain tapi ketika kita berbuat dosa melanggar aturan Allah kita sedang ngezolimin diri kita berarti kita sedang menyodorkan diri kita terhadap hisap na'udzubillah terhadap azab na'udzubillah amin na'udzubillah amin Allah berbilang dalam Al-Quran walau annahumi zalamu anfusahum andai kata orang-orang beriman itu mereka membalimi diri mereka sendiri jauhkah kemudian mereka datang kepadamu Wahai Muhammad Kak datang kepadamu siapa yang dimaksud kamu di sini yang Allah bilang kamu siapa Rasulullah Hai kemudian mereka orang-orang pendosa itu datang kepadamu Wahai Muhammad setelah datang kepadamu fastagfarullah kemudian mereka istighfar minta ampun kepada Allah wastafara lahumur Rasul kemudian mereka diistighfarkan oleh Rasulullah Rasulullah mohonkan ampun untuk mereka apa yang akan terjadi kalau kita ketika banyak dosa datang kepada Nabi dan kita beristighfar dihadapan Nabi dan Nabi istighfar buat kita lawajadullah hatwa barahimah yang akan kita dapatkan Allah maha pengampun maha ngasih sayang kepada hambanya berkat datangnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW bayangin orang badui datang ya Rasulullah aku dengar Allah ngomong begini ya Rasulullah kalau banyak dosa datang kepadamu dahulu istighfar dan kau istighfari kau mintakan ampun kepada Allah maka akan diampuni oleh Allah ya Rasulullah ya Rasulullah wakati itu kamu stafiran aku datang beristighfar Lidami untuk dosa-dosaku mustashfi'an bikaila Rabbi aku memohon syafat berkatmu kepada Allah ta'ala Tumman syada yakul kemudian dia merang mana-mana dibaca ya khairamandufinad bilqa'i a'azhumuhu fataba mintibihin al-qa'u wal-atamu nafsil fida'u liqabrin adanya jasad roh maka nafsil fida'u maka nafsil fida'u diriku adalah tebusan liqabrin antasyakinuhu untuk kuburanmu yang kau ada didalamnya ya Rasulullah fihil afafu wa fihil juduh wal karamu di dalam kuburan ini ada kedermawanan di dalam kuburan ini ada kebaikan di dalam kuburan dan ini ada segala nukra Allah subhanahu wa ta'ala salu ala Nabi Muhammad jadi orang Baduy datang bawain ayat itu depan Rasulullah kemudian dia minta diistighfarin nama Rasulullah kemudian dia bawain bed ini dua bed syair ini sudah depan kuburannya Nabi Nabi Udafad di posisinya saudara akhirnya orang Baduy ini jalan ini Utbi kan lagi ngeliatin tadi tuh orang Baduy lagi ziarah akhirnya ini Utbi ketiduran orang Salih ini Utbi begitu ketiduran di dalam mimpinya dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ilhaqil alabi fabasyirhu anna allaha gadghafar alahu susul buru-buru to orang Arab orang Baduy cepetan susul kasih dikabar dia diampuni nama Allah subhanahu wa ta'ala salu ala Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allah 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 ini dari ayat ini nih sebelum saya bahas tentang bednya sebelum saya bahas tentang ceritanya ayat ini walau annahum izzalamu anfusahum jauh yukafastagfarullah sallallahu alahum al-rasul lewajadullaha tawabar rahimah dari ayat ini nih ulama ngambil kesimpulan hukum bahwasanya ziarah Rasulullah diperintahin oleh Allah ta'ala Allah bilang kalau ada orang banyak dosa datang kepada nah Nabi Allah batasin nggak baik sesudah Nabi wafat atau sebelum nggak dibatasi Allah bilang jauhka datang kepadamu mau sesudah Nabi Nabi wafat mau sebelum Nabi wafat Allah abad sini atal Quran nih makanya kau ada yang nanya apa dalilnya perintah ziarah Nabi jauh nabi itu nggak diperintahkan apa sebagian orang ada yang ngomong olah tushaduri hal illa ilah salah seti masjid tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh betul-betul berusaha melakukan perjalanan kecuali menuju tiga masjid Masjid al-haram Masjid Nabawi kemudian saudara Masjid al-Aqsa ya mudah-mudahan kita sampai ketiga masjid ini insyaallah cuman kadangnya dijadiin dalil ente kalau datang ke Madinah bukan buat ziarah Nabi cuma buat ke masjidnya Nabi jangan sebut buat ziarah Nabi kalau buat ziarah Nabi bit'ah katanya saudara nggak dianjurkan itu nggak ada perintahnya palelobomenyan ngaji yang bener jelas atau tidak siapa yang perintahkan kita datang ke Rasulullah siapa yang perintahkan kita datang ke Rasulullah ulama jadiin ini dalil sunnahnya kita Rasulullah sallallahu assalam ini dijadiin dalil nama ulama nih Allah perintahin kalau banyak dosa siapa sih yang nggak banyak dosa justru orang yang merasa nggak punya dosa berarti banyak dosa orang soleh ngerasa dirinya banyak dosa saudara orang ngerasa dirinya bersih berarti kotor tuh saudara betul-betul siapa yang nggak punya dosa siapa yang nggak penuh maksiat siapa yang nggak berdora dalam dirinya Allah katakan kalau mereka hamba-hambaku menzolimi dirinya dengan berbuat dosa kemudian datang kepadamu Wahai Muhammad Allah nggak bedain masih waaf sebelum Nabi dikubur atau sesudah Nabi dikubur saya nggak bilang ketika masih hidup atau sudah mati karena Nabi nggak ada matinya saudara selalu ala Nabi Muhammad syuhada aja dari umatnya Ah ya'in darabihim yurzakun apalagi Sayyidu syuhada Sayyiduna wa maulana Muhammad hayyun hayatan barzakhiyah sebelum Nabi dikubur atau sesudah Nabi dikubur Allah nggak bedain pokoknya disuruh datang kepada Nabi istighfar kepada Allah dikuburannya Nabi istighfar kepada Allah dihadapan Nabi kemudian Nabi yang akan mohonkan istighfar kepada Allah maka Nabi istighfar akan diampuni oleh Allah subhanahu kata-kata jauhkanya itu jadi dalil kesunahan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahkan alimamun nawawi di dalam kitab-kitab manasik itu menyebutkan idwah bahwasanya para ulama bukan para ulama nyebutin ijma' ijma' sepakat ulama ziarah Nabi itu sun sunnah apalagi Allah nyuruh dalam Al-Quran jauhka antar panjang kapan-kapan akan kita bahas hadis-hadis tentang Ziarah Rasulullah yang penting kita doa mudah-mudahan dengan barakah keberkahan kisah ini Allah sampaikan kita Ziarah Rasulullah Amin Amin Ya Rabbal karena Habib Alwi lagi nggak ada sejadi saya nggak promosi marhabat turan travel dulu Habib Alwi lagi izin soalnya lagi izin lagi ada tugas Insyaallah pakai marhabat turan travel mudah-mudahan dengan beliau lihat live streaming jadi saya dapat komisi saudara Allah sallallahu alhammad lanjut nah nih gisah nih cerita nih nih kalau orang zaman sekarang yang waktu pembagi-bagian otak dia lagi tidur saudara sehingga dapat bagian otaknya dikit secuil doang ini udah terlihat teriak-teriak oh halu dikit-dikit ceritanya mimpi dikit-dikit ceritanya mimpi oh halu begini nih HP Bapak Balawi begini ini nih kalau cerita halu-halu ini padahal ini kitab-kitabnya Bu Yasir Muhammad bin Abdul Maliki dan ini kisah bukan kaleng-kaleng dan namanya ngimpi nabi-nabi itu nabi udah bilang menerani firmanam fagadrani hadgan fainah syaitan necamat salubi siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia betul-betul melihatku karena setan nggak bisa nyerupai aku tuh hadis sahih dari Rasulullah kalau orang mimpi nabi itu bener mimpi nabi asal jangan ngaku-ngaku jangan bohong kalau bohong hancaman neraka bohong atas nabi sallallahu alaihussalam saudara dan dikisah bukan kaleng-kaleng yang nyebutin kisah ini ulama ini kisah pertama disebutin namanya menawi dalam ibah ketika bicara tentang fadilah ziarah Rasulullah sallallahu alaihussalam imam menawi dalam kitabnya ibah film nasik ini kita bidang satu kitab menawi khusus bahas soal manasik haji ya Ustadz Ustadz yang jadi tour leader yang mimpin haji se-yogyanya baca kitab ini nih al-ibah menasi karya lima munawi saya dengar dari Abu Yasir Muhammad dari murid-muridnya Abu Yasir Muhammad bin Abdul Maliki Abu Yasir Muhammad al-ibah lagi kalau bulan haji selalu ngatamin idhoh masuk aja itu musim haji masuk awal Dhulqadah udah di majlis rohanyang dibaca idhoh idhoh aja lima munawi idhoh minu ini disarahin oleh lima ibn Hajar al-Haythami syarahnya idhoh lima munawi juga disarahkan oleh Syekh Abdul Fattah Rawah Syekh Abdul Fattah Rawah ini guru dari guru-guru kami guru-guru kami yang belajar di Mekah rata-rata belajar oleh Syekh Abdul Fattah Rawah salah satu mudares Masjid al-Haram ahli faraid dan ahli manasik dia punya syarah ala idhoh kalau syarahnya lima munul hajar identik dengan syafi'i tapi kalau syarahnya Syekh Abdul Fattah Rawah walaupun dominan syafi'i tapi banyak bicara tentang khilafat bin al-madhab khususnya dalam masalah haji saudara lima menawai ceritain ini kisah dikitab idhoh nyeritain kisahnya dikitab fiqih lagi saudara bukan main-main kalau cerita dikitab tasawuf Oh mungkin oh dikitab tasawuf yang anti tasawuf udah alergi duluan dikitab fiqih idhoh hati orang-orang yang anti tasawuf pada sini baca dikitab idhoh saudara ini kisah diceritain juga oleh al-imam Ibnu kathir ketika menafsirkan firman Allah ta'ala walau annahum izzolamu anfusahum jauhka Allah Allah ini kisah juga diceritain oleh Mughni libni gudamah ini kitab Mughni karena Ibnu gudamal hambali tapi isinya fiqih muqoron isinya perbandingan madhab yang ngarang ulama madhab hamba hambali sedangkan mereka-mereka yang ngaku pengikut salap banyak yang ngakunya pengikut mahmad bin hamba ini loh ulama hamba li ngutip ni kisah gak ngebitain ziara inti usil kebir wa nakal hayadana syekh mansur bin yunus al-bahuti fiqitabihil ma'ruf kashyafil qina dalam kashyafil qina dikitab terkenal dalam madhab hamba li ashar kutub madhab madhab diantara salah satu kitab yang paling terkenal di dalam madhab imam ahmad bin hamba jadi ini kisah bukan kaleng-kaleng validitasnya bisa dipercaya validitasnya bisa dipertanggungjawabkan diriwayatkan oleh ulama-ulama besar ini bukan mit'ah bukan hurafat jelas atau tidak dan dan yang penting kita ada satu kaedah penting ulama itu ulama ini penting ini sebenarnya dalam ilmu penulisan ini standar dalam ilmu penulisan dan kita penting memahami ini dalam memahami sebuah tulisan ketika sebuah ulama mengutip sebuah ungkapan kah atau sebuah kisah kah di dalam kitabnya dan tidak mengomentari apalagi mantah kalau ulama ngutip nih imam nawawi nih ngutip nih cerita ibnu khasir ngutip nih cerita kemudian ibnu gudam alhambali ngutip ini cerita ada ulama ngutip satu cerita atau sebuah ungkapan dalam sebuah kitab kemudian nggak dikomentarin apalagi dibantah apalagi dikritik hadah alamatun alat takrir wal i'timat itu tanda ulama yang ngutip setuju dengan cerita itu cocok dengan cerita itu dia menyetujui mengaksesai cerita itu saudara kira-kira jelas sama kagak terus ente mau bilang imam nawawi muhni ibnu gudama dan lain sebagainya bawa-bawa cerita hurafat padahal ente yang tidur waktu lagi bagi-bagi otak otak lagi dibagi-bagi ente tidur jadinya kebagiannya dikit bah lulah akhirnya saudara berhasil atau tidak faham alhamdulillah dan juga ini 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 seni la ilaha illallah ini seni dalam ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kita kalau lagi ngantri ziarah Nabi sallallahu alaihi wa sallam baca ayat itu kalau bisa ulangin mungkin kalau pas lagi ngantri ziarah di muwajah syarifah itu biasanya agak rame susah kita mau berhenti lama paling enaknya kalau pas lagi itikaf itikaf kalau dapat dirawdoh itu pun sebentar untung-untungan kalau pas dapat lagi waktu sholat itu agak lamaan apalagi kalau Jumatan agak lamaan tapi di luar itu bentar biasanya kita lagi ziarah ziarah di dalam Masjid Nabawi baca ayat ini ulang-ulangin walau annahum idhanamu anfusahum jauhka astaghfirullah wastaghfirullah 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 wabarrahimah ketika jauhka jauhka kadang-kadang sebagian orang sholat yang saya kenal sampai ngulangin kata-kata jauhkanya pepuluhan kali dan mereka datang kepadamu 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 siapa kamunya di situ kita lagi di Masjid siapa tuh pas ziarah Rasulullah lagi di depan kita Ya Allah ini sosok yang Allah turunkan ayat ini buat dia jauhka jauhka kami datang ya Rasulullah dengan dosa-dosa kami ya Rasulullah yang sudah membuat hati kami menjadi gelap yang sudah membuat kami sulit merasakan nekmatnya zikir yang sudah membuat kami sulit merasakan nekmatnya ibadah dosa-dosa kami yang membuat kami terbelenggu sehingga sulit bangun malam sehingga sulit untuk berbuat baik dosa-dosa kami yang membuat kami terbelenggu sehingga kami kadang sulit untuk berjuang untuk menyampaikan yang hak itu hak yang batil itu batil kami datang ya Rasulullah memohon ampun kepada Allah dan tolong mohon ampun kepada Allah untuk kami ya Rasulullah itu seni dalam ziarah jangan terlalu formal kalau di ziarah Nabi manja sama Rasulullah SAW Muhammadun bahikun li daifimu krimuhu Nabi Muhammad itu orang yang paling gembang senyum dan orang yang paling memuliakan tamu kita nggak ngerti ilmu memuliakan tamu kecuali dari ajarannya Rasulullah SAW terus kita datang jadi tamunya Rasulullah ke Masjid Nabawi yang penting pakai adab datangnya pakai akhlak adab zahir adab batin kita datang jadi tamunya Rasulullah ke Masjid Nabawi ziarah Rasulullah terus Nabi nggak nyambut kita Nabi nggak muliain kita sebagai tamunya nggak mungkin Nabi kok yang kita ngajarin kita muliain tamu Sudara nggak ada yang dermawannya kayak Rasulullah nggak ada yang penyambutannya kayak Rasulullah nggak ada orang yang menghargai orang seperti Rasulullah kalau manusia selain Rasulullah nih kebanyakan yang dihargai yang punya duit betul-betul tidak biasanya Nas itu malu cenderung ilaman indahu malu kepada yang punya duit waman laindahu malu kalau orang-orang punya duit fana suan hugat malu maka orang-orang pada lari dari dia yang mana yang punya duit itu yang dikerubungin kalau nggak punya duit dihindarin bahkan kadang-kadang sampai ustad-ustadnya ini kalau yang undang punya duit hati lagi sibuk begini ahlan wasahlan ahlan wasahlan merahbaan bisa Insyaallah Coba yang nggak punya duit al-afu anda sibuk jadwal anda padat nggak ada waktu kalau emang bener nggak apa-apa itu jangan susun terus mustahak habis itu kalau emang bener-bener sibuk ya mah cuman kadang-kadang kosong gara-gara tahu yang undang nggak punya duit Rasulullah nggak begitu itu ida da'ahul miskinu ajabahu hijabatan muajalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau yang undang orang miskin paling cepat datangnya saudara jangankan ustadnya kadang-kadang umat tahlil yang mati orang miskin sepi yang datang yang mati orang kaya waduh belum mulai datang saudara Nabi nggak begitu ada bagaimana kita nih si miskin kita ini kita si miskin miskin amal perdosa datang ke masjidnya Rasulullah datang ziarah Rasulullah nurut sama perintah Allah walau annahum izzalamu anfusahum menjauhka astaghfarullah astaghfarlahum rasulullah wajadullaha tawaban rahimah terus kita datang ke Nabi bawa amanat dari Allah bawa pesan dari Allah suruh datang ke Nabi terus Nabi bakalan olah kita nggak bakalan saudara Allah salu ala Nabi Muhammad emang kadang-kadang orang Baduy ini doanya singkat-singkat simple-simple tapi dalam ada lagi orang Baduy sedang cerita Rehab Ahmad bin Salih ala Atas guru saya benar-benar panjang umur sehat walafiat orang Baduy datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah sesungguhnya apa namanya aku nih pendosa kalau aku diampuni engkau senang Allah senang setan marah tapi kalau aku sampai disiksa dosaku nggak diampuni nanti Allah Ta'ala murka engkau pun sedih kalau ada umatku umatmu disiksa setan seneng dan Allah Ta'ala itu nggak mungkin mau ngelihat kekasihnya sedih hambanya disiksa dan melihat musuhnya senang setan maka ampuni ya Rasulullah mohon kepada Allah untuk ampuni aku ya Rasulullah enak tuh orang Baduy kalau minta doa enak apa ketendeng ngaling-ngaling diampuni nama Allah subhanahuwata'ala Allah ada jenazah ada jenazah-jenazah ahli maksiat ini dari Heif Ahmad juga nih saya dapat cerita nih menggolong bagian zog-zog tuh dari beliau sedapetnya saudara ada jenazah ahli maksiat sama masyarakat karena emang ini orang bager banget Badung ya kagak mau digulangin orang kerjaan emak siap mulu saudara akhirnya masyarakat gagah mau nyolatin ya didiemin aja begitu tuh jenazah yang mau nyolatin datang orang Baduy satu disolatin orang Baduy dimandiin disolatin selesai nyolatin diangkat tangan ya Allah ya Rab ya Rab in kana hadha daifuq azbah lahusha wahada daifuq waantarhamurrahimin wassalallah alasihina muhammad wa'ala sahib wassalam ya Allah ini kalau tamuku ya Allah aku sembelihin kambing buat nyambut dia ya Allah dido orang Baduy nih ya Allah kalau dia tamunya saya ya Allah aku sembelihin kambing buat dia ya Allah dan ini tamumu ya Allah orang kalau meninggal berpulang kerahmat Allah ini tamumu ya Allah dan engkau maha pengasih lagi bahwa penyayang dan mahadir mawani Allah wassalah alasihina muhammad wa'ala sahib wassalam ada bisarah habis itu 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 mayat diampuni nama Allah gara-gara doanya orang Baduy tadi saudara salu ala nabi Muhammad salu ala ala nabi Muhammad terus jangan habis itu inti maksyat seenak-enaknya maksudnya di sini lihat bagaimana husnudhonnya orang Baduy baduy hatinya bersih hatinya bersih husnudhonnya sama Allah tinggi pas doa tuh betul-betul enggak berasa dirinya orang ahli amal enggak berasa dirinya orang hebat yang ada di hatinya Allah maha hebat Allah maha baik Allah mahadermawan sehingga begitu doa tuh yang ada di hatinya Allah 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 bukan saya 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 sehingga kontan dikasihnya saudara Hai selalu Allah Rasulullah selalu Allah Rasulullah kira-kira jelas sebab kagak dan ini baik-baik ya khairamandufin adbil gaya adhumuhu babamintibihinal ga'uwal akamu ini baik syair ini ini sampai sekarang kalau bantum ziarah Rasulullah sallallahu salam itu sampai sekarang bed ini tercantum nabi saudara sampai sekarang kalau di bagian atasnya dia bagian atas keburan nabi yang tercantum diantaranya bednya lima malah habib Abdullah bin al-muhammad haddad ba'alawi itu kuburan yang dicantumin tuh syair beliau bisa yidil kutubi itu bednya lima malah haddad dicantumin dalam dalam hiasan sampai sekarang masih ada sampai sekarang karena amanat daripada muluk raja-raja Bani Saud Saudia itu sampai sekarang apapun peninggalan-peninggalan lama yang ada di situ enggak boleh dihapus makanya sampai sekarang masih ada ornamen-ornamen itu kan kebanyakan dari zaman Turki Usmani ornamen-ornamen itu hiasan-hiasan itu saudara yang ada di dalam yang di sekitar kuburan nabi sallallahu salam Nah kalau pas di tiang kita ketika memuajah syarifah mengucapin salam kepada Rasulullah sampingnya hunas salam ala Senaubakar Senaumar sampingnya salam Senaubakar Senaumar di tiangnya tuh persis tiangnya itu ada tulisan baik ini nih baik syair ini ya khairah mandu finat bilga'i a'azamuhu patabaminti bihin nalga'u walakamu nafsifidaun ligabrin antasakinuhu fihil afafu wa fihil judhu wal karamu selalu ala nabi Muhammad jelas ya jadi saking-saking bermaknanya baik ini sampai-sampai dicantumkan dalam tiang kuburan nah nabi sallallahu aloh dan kelihatan kalau kita jauh kelihatan banget berhatiin besok-besok yang ada rezeki insyaallah ziarah Rasulullah semuanya nih ya begitu ingat nih begitu sampai disitu kelihatan tuh nanti Oh iya benar ketahuan itu ada tuh kecantum di tiang itu di tiang di tengah-tengah lihat abis ini di internet buka lihat semuajah syarifah Shubak tempat kita berada pada depan tuh pas ziarah nabi beliri tuh yang kau yang yang besi-besi tuh ada tiang begitu dua warna putih di tengah-tengahnya ada baik ini ditulis ya khair mandu finat bilga'i a'azamuhu patabaminti bihin nalga'u walakamu jelas ya na'am wa ilaha illallah imamul gurtubi juga dalam tafsirnya menceritakan sebelum tutup terakhir rawa abu sadiq an alin diriwayatkan dari abu sadiq dari Ali gala gadima alina arabiyun ba'dama dafanna Rasulullah sallallahu alaihi sallam bithalatati ayam ada seorang badui badui lagi nih ceritanya yang polos-polos pokoknya hatinya bersih kadang-kadang badui gadima alina arabiyun datang kepada kami orang Arab ba'dama dafanna Rasulullah sallallahu alaihi sallam bithalatati ayam setelah kami tiga hari nguburin nabi parama binafsi ala gabri Rasulullah sallallahu alaihi sallam orang badui itu langsung lemparin dirinya di dekat kuburan nabi saudara dia nombrokin dirinya dikuburan nabi sallallahu alaihi sallam bagaimana sih ya pokoknya di tok begitu tuh kekuburan nabi sallallahu alaihi wa hasidu wa sallam wafhal arasi min turaabih Ia dia tebar debu kuburan nabi tanah kuburan nabi di kepala-nya saudara fakal ahni orang badui ngomongnya apa ya simple singkat padat cuma dalam ya rasulallah gak pernah tele-tele Ya Rasulullah nabi dikubur pasami enina gaulakan kami mendengar perkataanmu Ya Rasulullah engkau bersabda dan kami mendengar kepada perkataanmu Dan kamu mengambil wahyu dari Allah SWT Dan kami mengambil darimu ya Rasulullah Dan termasuk ayat yang Allah turunkan kepadamu Sampai akhir ayat Ayat yang tadi itu Ayat tentang kita diperintahkan untuk datang ke Nabi Kemudian Imam Qurtubi meriwayatkan Dari situ terdengar suara dari dalam kuburnya Apa suaranya Bahawasanya engkau wahai badwi telah diampuni oleh Allah SWT La ilaha illallah ni'mat Istimewaan ziarahnya baginda besar Muhammad kita Kalau lagi ziarah Assalamualaika Rasulullah Salamnya salawatnya yang langsung ke Nabi Assalamualaika Kitabnya ke Nabi Jangan Allah SWT Boleh seperti itu Tapi lebih enak lebih berasal Kitabnya ke Nabi Karena Nabi depan kita Assalamualaika Pokoknya kalau udah baris begitu Pokoknya udah Salam aja udah ke Nabi Salam aja udah ke Nabi yang banyak Nah tapi kalau udah duduk Biasanya mau baca-baca yang panjang-panjang Duduk ke itikaf Baca Nah guru kita Imam besar kita Di antara yang beliau sering baca Saya perhatikan Saya berkali-kali Namanya beliau ziarah Sallallahu alaihi wasallam Ketika di Mekah Itu Bacaan untuk ziarah Nabi Yang disusun sama Habib Muhammad As-Segaf Muhammad As-Segaf Irthul Nabawi Masih hidup orang yang masih muda Ada Yang punya HP Yang punya HP Download aplikasi namanya Ba'alawi Aplikasi namanya Ba'alawi Itu isinya buku Isinya zikir-zikir Wirid-wirid Tuntunan-tuntunan ziarah Itu ada bahasa Indonesia Ada bahasa Arabnya Buka Google Store Play Store Atau pakai Yang pakai Apa namanya Bukan pakai Android Sekalipun Pakai Pakai OS lain pun Buka yang lain Ya saya gak perlu sebut Jadi promosi Akhirnya Sudara Buka Play Store Cari aplikasi Ba'alawi Nama aplikasinya Disitu zikir-zikir lengkap tuh Maulid-maulid Segala macam lengkap Burdah-burdah Ada disitu semuanya Termasuk zikir-zikir Sehari-hari lengkap Zikir-hari Jumat lengkap Termasuk bacaan-bacaan Ziarah Kalau ziarah Nabi Ada beberapa pilihan Bacaan ketiga Ziarah Nabi disitu Di antaranya Ada yang Habib Ali Habshi Ada yang Ziarah Nabi Kalau dibaca oleh Habib Badr bin Ahmad Segaf Di antaranya Ada Habib Muhammad Segaf Sohib Iruzun Nabawi Itu yang biasa dibaca Itu nikmat luar biasa Coba kalau ada ustad yang bimbingnya Minta ustad-ustad Terjemahnya apa Ustadi bacaan ini Diterjemahin itu artinya Masya Allah Kalau gak gerung-gerung Air mata keluar Masya Allah Nikmat luar biasa Itu nikmat luar biasa Saya awalnya ngeliatin Najib Iman Besar Baca itu Habis itu saya penasaran Saya minta beliau Ternyata ada Satu naskah lagi Saya baca Masya Allah Isinya luar biasa Luar biasa Di aplikasi Baalawi itu Ada tuntunannya Kalau mau Ziarah Baqi Nanti apa aja bacanya Salam sama siapa aja disitu Ziarah Ma'la Apa aja bacanya Salam sama siapa Rungkap tuh Panjang lebar Apa aplikasi namanya Baalawi Kalau disebut Baalawi Ada yang kepanasan Masya Allah Tabarakallah Padahal isinya kebaik Kebaik Kan ngajak orang ke Allah Ngajak orang ke Rasulullah Ngapain dia jadi kepanasan Biasa Pohon makin tinggi Angin makin Makin kencang Nggak usah repot Nggak usah ribut Udah selesai Udah beres Banyak yang mesti Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Ini saja Yang saya sampaikan Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bisa bermanfaat Dan saya Mengingung Kepada segenap Keluarga besar Majelis Markas Syariah Habib Rizik Center Saya mengundang Dan keluarga besar Front Persaudaraan Islam Insya Allah Pada tanggal Hari Jumat Malam Sabtu Jumat Malam Sabtu Satu November Tanggal berapa Satu November Insya Allah Al-Fakir Dari Bersama Majelis Hureydo Yang Al-Fakir Pimpin Di tempat Ibunda kami Akan mengadakan Acara Jakarta Barat Bersolawat Tablik Akbar Dalam rangka Maulid Agung Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sekaligus Hal Anda punya abah Walid Abdurrahman Menomberla Atos Hal yang ke-6 Jakarta Barat Bersolawat Dimana Beb Di Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat Kalau dari sini 9A 9A masuknya Kampung Baru Sukabumi Selatan Pokoknya Ada pasar impres Di situ Ada Kelurahan Sukabumi Selatan Udah ketemu Persimpangan Sini Kelapa 2 Sini Kampung Baru Masuk Kampung Baru Nanti ikuti Numbul-numbul aja Majelis Hureydo Kapan Beb Jumat Malam Sabtu Awal Isya Kehadiran Antum Kehormatan Buat Al-Fakir Bantu siarkan Ramaikan Kita Goncangkan Jakarta Dengan Rasulawat InsyaAllah Kalau gak ada halangan Yang akan cerama Guru kita Imam Besar kita Sayyidul Walid Imam Besar Habib Muhammad Rizik Bin Hussein Bin Syihab Dan juga Para Kiai Para Alim Ulama Lainnya Para Habaib Dan juga akan dihadiri Munsyid Munsyid internasional Ada Ustaz Nasir Munsyidnya Abu Yashid Muhammad bin Al-Maliki Ada Kiai Haji Muhammad Jauhari Munsyidnya Sayyid Abbas Bin Alawi Bin Abbas Al-Maliki Dan ada beberapa Munsyid Yang baca Mulid Tiba Dan lain sebagainya Insya Tanggal berapa 1 November Dimana Kelurahan Sukabumi Orang sini Tanya kampung baru Biasanya Di kampung baru Siap hadir Siap syiarkan Siap ramaikan Kakbir Sallu ala nabi Dan juga kepada Para Habaib Para Alim Ulama Nanti kita kasih undangan Khusus Insya Insya Allah Ini saja Yang saya sampaikan Lebih kurangnya Mohon maaf Hadani Allah Wa iyaqum La siratihil mustaqim Subhanakallahumma Wabi hamdika Asyadu An la ilah Al-ansagru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh